Menurut saya, pendidikan itu adalah tentang mindset, cara berpikir. Kalau yang kita kejar dari SD, SMP, SMA itu hanya hitam di atas putih, itu sepele banget. Sekarang juga bisa dibeli. Ketika mayoritas itu bicara tentang agama, ibadah, maka biarkan. Tapi ketika sudah mulai bicara ekonomi, maka awasi. Dan saat kita bicara tentang, dan saat mayoritas itu bicara tentang politik, cabut sampai ke akar-akarnya. Perempuan yang berpendidikan, maksudnya berpendidikan ini bukan S1, S2, S3, bukan. Tapi ininya tadi. Akan membantu generasi selanjutnya untuk mendapatkan a better quality of character. Tantangan kita sekarang adalah bersatu. Akur satu sama lain. Akur, bukan. Wah ada kawan kita yang ini, terus kita cari-cari kesalahannya bukan itu. Tanpa komitmen kita nggak akan pernah memulai. Tanpa konsisten kita nggak akan pernah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi di channel youtube inilah.com. Ini episode keberapa yang sudah skip berapa minggu ya. Ya, dan akhirnya kita ketemu lagi. Dan sekarang kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Konten creator, dosen juga 2019. Namanya menggelegar, Kak Shirley Anavita. Wih, tepuk tangan dong. Halo Sultan dan teman-teman semua. Kalau tepuk tangan emang semuanya jadi ikut tepuk tangan. Oh gitu ya, siap-siap. Jadi rame gitu kan. Kak Shirley, sehat? Alhamdulillah, baik. Syukur, sehat di sini. Dan semangat banget ketemu sama Sultan. Waduh. Ini kita udah rencanain sejak kapan coba? Tahun lalu kita merencanakan podcast ini. Dan baru terrealisasi, memang sibuk betul. Dan ini pertemuan keberapa kita coba? Pertemuan perdana ya? Pertama ya? Perdana. Biasanya cuma... Itu dia, cuma... Iya, di Instagram waktu itu. Bukan di satu forum ya? Gak pernah ya? Gak pernah. Pernah gak? Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak. Ini memang sibuk sekali beliau satu ini. Tapi memang skepo nih pengen ngobrol sama Kak Shirley. Ini mau bisa aja, Sultan Wah. Kak Shirley, kemarin itu kan sempet rame ya? Kemarin itu kapan tuh maksudnya? Beberapa minggu terakhir, kita langsung ke pembahasan. Oke, oke. Ada perspektif atau perdebatan lah di media sosial terkait dengan pendapat child free. Oke. Nah ini kan sebetulnya masih perdebatan ya. Antara, ya mereka punya hak untuk menikah, punya anak. Itu mungkin sesi pribadi dari setiap orang gitu ya. Kita gak berhak untuk mengatur, mengintervensi, dan lain-lain sebagainya. Tapi kemudian ada banyak tuh yang mendebatnya, bahkan cenderung ya menghina akhirnya itu nanti jadi pembahasan tersendiri. Tapi kalau soal child free nih, menurut Kak Shirley, setuju gak sama yang dikatakan oleh Gita, Saf? Langsung kesebut ya. Langsung kesebut. Sebetulnya setiap orang punya sah-sah saja, punya cara pikir atau cara pandang hingga sampai mungkin sekarang menjadi keputusan. Oke. Memutuskan untuk child free itu sah-sah saja dengan semua argumentasi di belakangnya. Oke. Bisa jadi seorang memutuskan itu karena punya latar belakang masa lalu, trauma misalnya, atau punya mental issues dalam keseharian atau relationship dengan keluarga misalnya. Oke. Intinya setiap orang sebetulnya sah-sah saja untuk punya pada akhirnya berkeputusan kayak begitu. Hanya saja menarik nih. Hanya saja menarik ketika kita melihat ketika keputusan itu awalnya kita anggap sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah. Oke. Tapi ternyata itu bukan menyelesaikan masalah. Hanya saja menunda masalah itu. Menunda masalah itu? Menunda, bukan nyelesain. Oke, oke, oke. Itu tetap akan terjadi tapi nanti. Karena menarik Sultan, di beberapa negara, negara maju malah. Oke. Isu child free ini sudah menunjukkan problemnya sendiri. Eropa misalnya. Oke. Jepang. Mulai dari masalah kurang usia produktif. Oh, resesi seks itu ya. Terus ahli waris mulai berkurang. Oke. Sampai pada mini. Jadi itu berkorelasi dengan persoalan-persoalan bangsa ya pada akhirnya? Bukan hanya pribadi tapi bangsa. Oke. Kalau kita mau lihat dari skala individu. Individu lalu kemudian lupa gitu ya. Sampai kita sebagai makhluk sosial dan seterusnya. Oke. Artinya menurut Sherly ketika bicara tentang individu ya itu sah-sah saja. Oke. Tapi ketika kita menarik itu kerana publik. Ini ada hal-hal yang mungkin lebih menarik untuk kita bicara. Karena itu kan menjadi perbincangan publik. Kita tahu bahwa anak muda ini kan sekarang mayoritas ya Kak Sherly. Dan mereka dihadapkan pada persoalan ekonomi, persoalan lapangan kerja, kemiskinan, dan lain-lain sebagainya. Nah sehingga orang yang sedang berjuang mau masuk ke dalam pernikahan kah? Atau sudah merancang kira-kira step berikutnya gimana? Itu kan akhirnya, wah kok jadi ngeri juga lah. Kan kayak gitu kan? Ngeri juga kalau punya anak gitu maksudnya? Nah itu dia. Jadi nanti dulu lah atau bagaimana lah itu kan sedikit banyaknya akan berdampak gitu ya. Jadi justru meskipun ini pendapat individu, ini akan menjadi persoalan bangsa yang besar Kak Sherly. Jelas. Dan sebetulnya ini kita bisa tarik proyeksi berdasarkan yang sudah terjadi di negara-negara tadi. Oke. Nah ini menarik ketika kita mau melihat begini, misalnya sekarang nih kita di usia-usia sekarang. Yang 148 sampai 150 juta penduduk Indonesia diisi oleh anak muda. Kelahiran seberapa sih? Coba tebak. 95? Ya seputaran segitu lah. Seputaran segitu ya. Seputaran segitu. Tapi intinya masih masuk dalam kategori muda itu masih masuk. Milenial Genji lah. Lumayan masuk ke situ. Yang intinya saya ingin sampaikan bahwa everything changes. Oke. Termasuk mungkin di fase sekarang kita berpikir demikian. Bagaimana dengan fase nanti memasuki kita lewat 40? Karena ternyata mungkin sekarang masalahnya adalah lapangan kerja, financial freedom or something. Tapi ternyata di usia atau fase hidup tertentu bisa jadi kebahagiaan di usia itu adalah melihat anak-anaknya. Mulai bertumbuh, lari-lari. Mungkin pasangan kita gak selamanya akan mau mendengarkan. Tapi bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita yang mungkin justru akan menjadi pendengar yang baik. Karena kan kecenderungan manusia, humanisnya manusia adalah senang untuk bercerita. Betul. Sehingga justru kehadiran mereka yang justru menambah warna dari hidup itu sendiri. Artinya makna kebahagiaan menurutnya adalah tanpa anak, bisa tidur nyenyak, bisa. Itu beda berarti definisi bahagianya. Mungkin di fase sekarang kali ya. Oke, ada dimensi waktunya. Iya loh. Oke. Antara anak SD, anak SMP, anak SMA, tantangan dan kebahagiaannya tentu berbeda. Oke. Antara kita misalnya, Sultan saat SMA kuliah S1 kemarin dengan S2, tantangannya tentu berbeda. Beda. Maka saya berpikir sama halnya, bahwa mungkin di fase hidup tertentu definisi yang tadi Sultan bilang juga akan berbeda. Dalam hal ini sesimpel bahwa seberapa lama sih pasangan kita itu akan ada dengan kita. Akan ada masa-masa dimana ya hidup kan berputar ya. Sekarang mungkin kita yang mengurusi. Kedepan bisa jadi kita yang akan membutuhkan bantuan atau... Makanya memang ya keramaian itu ada positif negatif sih perdebatan itu. Karena akhirnya melihat bagaimana cara kita melihat kebahagiaan, bagaimana cara kita memandang keluarga itu atau pernikahan itu kan bagi kebanyakan generasi kita itu kan mungkin momok yang menakutkan. Makanya ada tren nikah di KUA dan lain-lain sebagainya. Oh iya ya, akhirnya ini juga lagi ngetren nih. Itu lagi ngetren juga nikah di KUA. Nah disitulah kemudian yang saya khawatirkan justru akhirnya ada prototipe bahwa punya anak gak akan memberikan kebahagiaan sama sekali. Itu yang dikhawatirkan kan. Itu opini Sultan? Enggak maksudnya kalaupun ada opini liar seperti itu kan sangat membahayakan gitu kan Kak. Gimana menurut Kak Sherly? Opini terkait bahwa punya anak itu menakutkan. Itu disitu Kak. Jadi gak bahagia kita jadi pusing gak bisa tidur gitu kan. Itu menarik ketika kita mengawalnya itu opini. Karena opini itu kan gak ujuk-ujuk muncul. Berdasarkan, jadi kalau ada lima tahap ilmu pengetahuan, pengalaman, pemahaman, bijak. Mungkin berdasarkan pengetahuan yang dimiliki atau pengalaman yang dimiliki. Dan I do believe, Sherly percaya setiap orang referensi pengalamannya berbeda-beda. Mungkin di Sultan begitu. Bagaimana di yang lain? Dan pada akhirnya tugas kita manusia kan adalah mengumpulkan pelajaran-pelajaran, inspirasi, hikmah. Itu dari mana aja. Betul. Nah, jadi Sherly. Termasuk dari orang-orang yang keliru juga mau manah sesuatu. That's it. Dan definisi toleransi itu pada akhirnya adalah Sherly senang kopi. Ada yang suka teh, ada yang suka air putih, ada yang suka susu, sirup. Ya kita bisa duduk bareng-bareng. Gak harus memaksakan. Ya kalau mau duduk bareng, ya harus ngopi semua kan. Gak gitu. Kita kan gak bisa mengukur kaki orang lain dengan kaki kita sendiri. Sepakat. Sepakat banget. Nah, kalau misalkan tadi, tapi kan akhirnya banyak perdebatan ya kak Sherly ya. Cuma kan banyak orang akhirnya menghujat. Oke. Orang akhirnya kayak yang oza rangkuti angkat ya bahwa orang sampai dihina gitu ya. Sampai dipastikan dia masuk neraka gitu ya. Ngeri banget ya. Ngeri banget itu. Nah, itu kan bagian tersendiri. Oke, oke. Meskipun kita berbeda. Saya pun beda sama pandangannya kita. Saf kan juga gak sepakat juga. Tapi menghujat, terus menghina. Itu kan jadi masalah lain ya. Gimana sih kak? Pasti sering juga juga kan. What do you think? Gimana-gimana Sultan? Ya, gak perlu lah sebetulnya sampai kita menghakimi dia gitu ya. Kan sekarang di kolom komentarnya atau di Twitter bahkan itu jadi kayak tempat menghakiman dia gitu. Tapi kan kak Sherly juga pasti pernah dihujat dengan hujatan yang luar biasa. Itu gimana tuh kak? Wow, pertanyaannya langsung ya. Intinya begini. Kalau untuk opini pribadi saya pikir sah-sah saja. Silahkan. Ya. Tapi ketika opini pribadi itu menjadi sesuatu yang... Intinya ketika itu ada amanah. Trust publik itu kan amanah ya. Oke. Kepercayaan publik itu adalah amanah. Maka otomatis melihat sebetulnya yang akan mendengar cara menyampaikannya seperti apa mungkin menjadi satu concern tersendiri. Oke. Karena belum tentu apa yang kita yakini bisa diterima dengan baik oleh banyak orang. Dan dari sudut pandang lain adalah PR juga sebetulnya. Bagi kita semua ya. Bagi termasuk Sherly sebagai publik begitu. Untuk bisa memilah dan memilih. Mana opini, mana fakta. Mana yang apalagi ini udah ya namanya kita anak muda gitu sekarang menjadi bagian penting dalam semua dinamika gitu. Dari dinamika sosial, pendidikan, termasuk politik, media sosial. Ini waktunya kita segera bisa membedakan mana yang based on data. Mana yang sebetulnya itu perspektif. Dan critical thinking ini menurut Sherly menjadi salah satu skill yang dibutuhkan di era sekarang. Oleh generasi kita. Why? Karena informasi itu udah kayak tsunami. Zaman sekarang. Like semua orang bisa satu kali klik dan menyebarkan informasi sedemikian banyaknya. Satu kali klik kita bisa dapetin informasi seperti sekian detik. Dan tanggung jawab kita kan adalah segera bisa membedakan secara logis. Ini make sense, ini enggak. Ini ngefilter nih. Mana yang kita ambil, mana yang enggak. Jadi sebetulnya itu di luar kontrol kita. Entah itu influencer, entah itu KOL, KOPINI leader. Siapapun dia, dia punya hak untuk pada akhirnya hak yang sama gitu. Untuk nge-klik dan menyampaikan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Dan di dalam kontrol kita menurut Sherly untuk membedakan. This make sense ya. Yang ini enggak. Yang ini kan kita ambil. Yang ini enggak. Meskipun dalam hal ini ada tanggung jawab lebih kepada mereka yang diamanahi. Entah itu follower, entah itu subscriber, entah itu kepercayaan publik dalam bentuk lain ya. Tapi Sherly fikir itu adalah amanah. Yang ketika itu amanah otomatis harus dijaga dan pertanggung jawabannya juga lebih. Tapi kalau kita lihat critical thinking ini kan entah ya apakah itu sesuatu hal yang mudah ditemukan hari ini. Atau menjadi barang langkah. Kalau kita lihat dari, taruh deh pendidikan formal. Kapan sih kita disuruh berpikir kritis? Kan baru di kuliah kan. Kayak SD mungkin SMP, SMA apalagi Sultan Pesantren gitu kan. Itu kan murid dijadikan setengah gelas kosong yang terus dimasukin. Dicekokin gitu ya. Dicekokin, indoktrinasi dan lain-lain sebagainya. Baru kemudian diajak rekonstruksi berpikir, critical thinking di kuliah. Nah sementara di medsos di zaman sekarang kita kan tanpa identitas semua itu. Gimana menularkan critical thinking ini dengan cepat, dengan memahami bahwa itu filter atau software yang harus kita punya nih critical thinking. Gimana kan? Itu menarik. Kalau kita melihat pendidikan itu hanya formal saja. Oke. Karena saya meyakini gini, Sultan, bahwa pendidikan itu adalah senjata paling ampuh untuk mengubah banyak hal. Karena dia berkaitan langsung kan mindset. Saya pribadi memegang itu. Oke. Dan yang namanya pendidikan, pendidikan formal mah penting. Saya percaya. Apalagi negara yang memang masih menggunakan sistem itu ya. Sangat. Tapi pendidikan formal di zaman sekarang itu nggak cukup. Oke. Butuh. Bukan berarti nggak penting ya? Bukan nggak penting. Tapi that's not enough. Itu nggak cukup. Nah, critical thinking ini menjadi salah satu yang kita anak muda butuh untuk melatihnya. Bahkan bisa jadi dapatnya di luar kelas. Oke. Menurut Charlie. Dan menariknya, sejauh ini menurut observasi ya lebih tepatnya, sebetulnya anak kecil itu punya critical thinking yang tinggi loh, Sultan. Contohnya apa? Misalnya ngelihat segala sesuatu, mah kenapa ini begini? Nggak takut untuk bertanya sesuatu meskipun itu adalah hal sepele yang mungkin itu ditertawakan. There is no stupid question for them. Nggak ada pertanyaan bodoh bagi mereka. Oke. Jadi dengan kata lain, Tapi jawaban malasnya banyak. Jawaban malasnya banyak. Jadi menanya sesuatu, Dah, bisik banget lu. Nah, itu kan respon. Oke. Bukan dasar manusia. Iya. Dasar manusia itu dari kecil memang senang berpikir kritis. Itu fitrahnya manusia. Hanya saja, kita balik nih pertanyaannya. Apa aja yang membuat, Apa saja distraksi manusia untuk menjadi manusia yang kritis? Banyak sekali distraksinya. Nah, pada akhirnya yang bisa kita lakukan kan adalah, Bahkan terselunduk di budaya, Di segala macam, Tertulis atau tidak tertulis. Benar nggak sih? Betul, betul, betul. Bongkarnya gimana berarti nih, Hasirli? Nah, gimana tak? Suka nanya balik nih, Hasirli nih. Iya, artinya tentu kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sebagai, Sekiranya yang menonton ini teman-teman adalah guru misalnya, Ya berarti masuknya dari situ. Oke. Sekiranya teman-teman bermain medsos, Ya, mari kita berani menyuarakan apa yang memang harus dan patut kita suarakan. Mari kita berani mempertanyakan, Apa yang penting untuk dipertanyakan tanpa takut. Takut apa kata orang, Takut didapat judgment dan lain-lain. Selama kita tahu logikanya bagaimana, Datanya bagaimana, Kebaikan, Dan seterusnya. Standar value yang kita pegang. Teruntuk kita yang sudah jadi orang tua. Sama. Karena pada akhirnya, Sekolah Serli pribadi, Partikel pertama, Partikel terkecil dari pendidikan itu sebenarnya di keluarga. Di keluarga. Betul. Kemudian baru masuk di usia berapa. Teruntuk kita yang sudah jadi orang tua nih. Oke. Ya, berarti kita punya kapasitas itu. Apalagi yang sudah dapat amanah atau dapat... Itu formula, Seorang Serli Ana Vita, Tidak pernah takut untuk mengatakan apapun. Kan kalau kita lihat di Instagramnya, Kritis banget nih. Ini sebuah mulai-mulai nih. Mengatakan apa, Kritik kebijakan bahkan 2019 itu, Soal kebijakan pun, Kasih berlalu dibahas. Tidak takut. Tidak takut, Kak? Fear, Rasa takut itu perlu dijaga kok, Tan. Jadi kalau ditanya takut, Ya deg-degan juga. Bukannya manusia tanpa takut lah ya. Iya. Hanya saja mungkin, Waspada, Berhati-hati dengan apa yang disampaikan, Berusaha menyampaikan sesuatu, Cross check dulu nih, Ini benar tidak ada tanya. Ini kira-kira kata-katanya akan diterima, Atau akan ada yang mungkin sakit hati, Dan seterusnya. Dan Serli, Pada akhirnya, Saat itu ya, Saat itu Serli punya hipotesis, Bahwa, Katakan apa yang harus dikatakan. Oke. Tidak semua harus kita katakan, Tapi katakan apa yang harus kita katakan, Dan, Berhenti, Sebelum melewati batas. Ibaratnya kita main bola. Kan ada garis batas kan ya. Betul. Dalam konteks apapun nih, Ini hanya logika, Ini hanya contoh saja. Oke. Kita bawa bola. Oke. Otomatis semua orang mata Nuju pada kita dong, Wah bola lagi di mana nih. Betul. Getting the attention itu, Menurut saya di media sosial, It's quite easy. Trending itu diciptakan, Viralitas itu dibuat. Tapi pertanyaannya adalah, Kita sadar gak sih, Batasnya sampai mana? Kadang-kadang kita gak tau, Kita gak tau blind sport kita tan. Bener ya? Betul. Itu makanya saya yakin, This is not one man show. Ada team, Ada teman-teman yang membantu, Nge cross check data. Ada support system. Ada support system. Dan seterusnya, Yang saya yakin, Tanpa mereka semua, Saya gak mungkin ada di titik ini. Jadi berhentilah, Sebelum melewati batas, Dan, Sadar bahwa, Posisinya ada dimanapun, Dan sebagai apapun, Ada yang mungkin, Ada yang mungkin gelandang. Ada yang mungkin, Sebagai keeper, Tapi semuanya punya blind spot, Yang ini saling mengingatkan. Penonton ya penonton. Iya penonton ya penonton. Aparat ya aparat. Aparat ya. Kalau lewat batas kayak kanjuruhan. Mulai-mulai ini. Ujung-ujungnya kayak kanjuruhan. Saya dipikir Sultana juga gitu kok. Tahun 2019 kan termasuk, Yang vokal banget ya Sultana. Dimana-mana. Tapi kita beda, Titik berangkatnya beda kayaknya. Kalau Kak Sherly dari, Mungkin dari industri politiknya, Kalau Sultana dari, Gerakan-gerakan mahasiswanya. Tapi mungkin tujuannya kita sama. Untuk menyuarakan, Apa yang harus disuarakan. Masuk ke soal politik. Waduh, waduh. Ngopi dulu, ngopi dulu. Ngopi dulu, ngopi dulu. Mau nyalek Kak? Nyalek ya. 2024. 2024. Kayaknya, Kayaknya beratnya sih. Minum dulu, minum dulu. Jadi kayaknya berat pertanyaannya. Jadi lama minumnya nih. Karena lama mikirnya. Gimana Kak? Ini kan 2019 dulu, Apa jadi semacam, Spotlight atau media darling lah. Ketika, Anak-anak muda tuh, Nggak punya porsi yang banyak, Untuk mengatakan, 2019 waktu itu, Bahas politik lah, Isu dan lain-lain sebagainya. Meskipun semua partai, Semua caleg, Semua calon bilang, Kita harus dengarkan anak muda, Blah-blah-blah. Semua kan, Kampanyenya pasti begitu semua ya. Tapi secara esensi, Secara substantif, Nggak terlalu ditempatkan, Pada porsinya yang baik. Saat itu. Saat itu. Muncullah, Serliana Vita dan lain-lain sebagainya. Nah ini 2024, Eskalasinya kan akan semakin besar. Artinya sudah punya cukup banyak modal. Pikiran mau nyalek. Ini modalnya maksudnya apa? Kita anak muda bareng-bareng, Atau Serli individu? Secara individu, Maupun secara, Apapun yang sudah dilakukan. Ini menarik pertanyaannya. Serli langsung minum kopi, Tapi Salih mulai dulu dari perkataan Sultan tadi. Secara bareng-bareng kita anak muda, Yes, Salih sepakat. KPU sendiri sudah ngeluarin data, Bahwa sekitar lima puluhan persen ke atas. 53 sampai 55 persen. Correct me if I'm wrong. Usia di bawah 40 tahun, Berarti kurang lebih logikanya 17 sampai 40 tahun. Itu adalah pemilih. Which is, Itu ngambil gerbong banget itu, Anak muda. Kita pemilik saham terbesar di 2024. Iya, sepakat. Artinya, Semua yang Sultan bilang itu, Kurang lebih diprediksi akan kayak begitu. Di 2024. Hanya saja kita perlu sama-sama, Tarik dulu nih, Kita memaknai politik itu sebagai apa? Apa? Makna politik ala Serli Anavita? Politik. Politik itu, Bagi Serli seni sih. Seni? Seni untuk sampai pada tujuan. Oke, jadi itu semacam apa? Track, Alat, Jalan. Bisa alat, Bisa kendaraan, Whatever it is. Tapi, Artinya kalau kita mau narik dulu nih, Sebutlah, Kita ambil. Namanya kita anak muda, Tidak sesuatu based on Google misalnya ya. Kita bisa tarik bahwa, Ya, Secara general, Kalau kita mau tarik zoom out, Ya itu adalah, Bisa, Tools, Alat, Cara, Jalan, Yang kita bisa memaknai itu, Sesuai dengan potensi, Kapasitas, Bidang, Kelebihan, Yang kita punya masing-masing. Artinya mau profesinya apapun? Profesinya boleh apapun, Tapi as long as we know the destination, Kita tahu nih tujuannya kemana, Dan kita do something, Kita berupaya untuk menuju target itu, Kita sedang berpolitik. Mau itu pada akhirnya di dalam sistem, Oke. Atau di luar sistem. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan, Oke. Gimana nih 2024? Kayak-kayaknya, Sebenarnya masih di luar sistem, Masih di luar sistem. Partai politik sekalipun? Kalau partai politik, Berarti dalam sistem dong? Tergantung, Artinya, Sekalipun dia mau masuk, Atau sudah memilih partai politik, Artinya kan dia, Bukan berarti sistem pemerintahan, Mendapatkan jabatan, Kepositi tertentu, Tapi, Dia memilih, Menjadi bagian-kendaraan. Menjadi bagian dari, Institusi partai politik. Oke. Ada minat masuk partai politik? Kayaknya dengan sistem, Kepartain sekarang, Sebenarnya, Memilih mundur dulu deh, Kenapa memang partai politik hari ini? Ini mulai-mulai nih, Kan tadi bilang, Kalau partai politik kayak gini, Kayaknya, Aduh nanti deh, Kenapa, Kenapa partai politik kita kan, Karena pada akhirnya gini, Kan hanya ada dua pilihan, Kita diwarnai, Atau kita mengwarnai. Sebenarnya, Salam hormat nih, Untuk teman-teman, Yang, Confident enough, Untuk masuk, Dan menawarkan, Ide, Gagasan, Yang, Serli pikir bagus, Luar biasa, Apalagi anak muda, Optimis untuk bisa, Mewarnai, Bukan diwarnai. Oke. Nah, Untuk Serli sendiri, Serli merasa bahwa, Ketika masuk, Kapasitas Serli adalah, Akan banyak, Yang berkebalikan. Jadi, Karena sadar diri nih, Makanya, Serli pikir, Sepertinya, Dengan kondisi, Dan konteksnya sekarang, Serli pikir, Akan lebih banyak, Di luar dulu. Lagian juga, Kalau, Mau diwarnai, Ataupun muwarnai, Emang kerayanya masih bagus ya, Hari ini. Itu, Sultan lo, Yang bilang, Bukan Serli. Itu kan jadi, Karena kan gini, Kita gak bisa memungkiri, Bahwa anak muda sekarang, Antipati terhadap parti politik. Oh gitu ya? Dalam tanda kutip, Gitu ya? Jadi, Orang kalau begitu masuk, Bahas politik, Itu kan kita males. Tapi, Kalau kita bahas masalah isunya, Bahas kasus apa, Lagi berkembang apa, Baru kan kita nih, Anak muda mulai. Anak muda baru mulai itu. Tapi kan kalau, Ya sama, Partai politik, Masih menjadi momok, Yang menakutkan. Karena Sultan yang bilang begitu, Jadi saya penasaran, Gimana cara ngubahnya? Ngubahnya ya? Karena at the end of the day, Kita harus tanya, What's the solution, right? Yep. Pada akhirnya akan seperti itu. Tapi mungkin, Ini apa ya? Menjadi persoalan mengakar ya, Jadi mungkin, Kok jadi kayak saya narasumbernya ini? Jadi ditanya balik ya? Tapi itu menjadi, Menjadi perbincangan lah. Paling tidak, Anak muda yang mau masuk ke politik, Dan memilih untuk, Jalur partai politik, Akan menjadi pertimbangan dia. Oke. Jangan sampai karena, Wah ini, Ini partai, Pengurusnya pakai celana jeans semua, Gitu kan? Pada pakai jaket milenial semua, Terus kita terbuai, Dengan iklan-iklan begitu, Jangan juga kayak gitu kan? Ya. Paling tidak, Kalau untuk merubahnya, Kita harus, Merubah dimannya sih, Oke. Jadi mungkin politisi atau partai politik kan dia supply dalam demokrasi ya, Dia pasti akan mengikut kemana suara itu berlabuh. Nah kalau yang milenial genzi itu, Katakanlah 50-60 persen, Ya menuntut, Coba lu ngomong lingkungan dong, Oke. Coba lu ngomong kebijakan A, Kebijakan B, Itu kan pasti akan mengikuti. Ya. Mau di dalam, Itu di luar sistem, Ataupun ya kita masuk dalam partai politik. Menarik banget, Pernyataan Sultan Barusan, Sari teringat orang bijak pernah bilang gini, Tan, Bahwa, Pemimpin itu merepresentasikan siapa yang dipimpin. Oke. Jadi kalau ternyata 50-60 persen adalah anak muda, Ya ayo kita anak muda, Lebih kritis, Lebih aware, Dengan apa yang penting bagi kita sekarang, Dan kita di masa depan. Karena, Dengan kayak begitu, Mengaktifkan nelari kritis, Logika akal sehat, Otomatis kita gak gampang tuh, Untuk, Nerima informasi dan kita terima mentah-mentah. Bukan gak mungkin, Pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah, Orang-orang kayak Sultan. Atau Kak Sherly juga. Gitu kan, Atau Kak Sherly juga. Ya artinya, Harapan kita kan, Iya, Mereka walk the talk. Mereka adalah yang bisa bertanggung jawab, Dengan ide gagasan, Bukan hanya sebagai narasi awal, Untuk mendapatkan suara, Tapi benar-benar mengeksekusi itu. Tapi emang, Apa sih Kak value yang Kak Sherly pegang, Maksudnya, Diantara banyak isu, Yang ada di Republik ini, Politik loh yang Kak Sherly, Kerap suarakan. Keliatannya kali, Keliatannya gitu ya. Tapi kan memang itu yang menjadi, Trigger orang melihat, Wah ini Kak Sherly ini kritis. Eh Tuhan, Pernah nggak dengar atau baca, Atau mungkin teringat, Saya yakin Sultan pernah baca sih, Jadi seorang, Seorang Bapak Bangsa, Mohd Nasir kalau nggak salah, Mohd Nasir, Pernah bilang kurang lebih begini, Ini konteksnya, Kita boleh mengartikan masing-masing ya, Tapi saat itu, Dibilang kayak gini, Correct me if I'm wrong, Tapi kurang lebih katanya begini, Ketika, Mayoritas itu bicara tentang agama, Ibadah, Maka biarkan. Oke. Tapi ketika sudah mulai bicara ekonomi, Maka awasi. Oke. Dan saat kita bicara tentang, Dan saat mayoritas itu bicara tentang politik, Cabut sampai ke akar-akarnya. Oh, Wah ini menarik nih. Dipotong nih. Jadi quotes. Ya tapi nanti teman-teman cari ya, Kalau Serli ada yang salah, Serli mohon maaf. Tapi intinya adalah, Kita semua berpolitik kok. Dalam konteks apapun, Sultan misalnya, Nge-approach, Yang sekarang jadi istri, Juga berpolitik. Misalnya kita kepingin sesuatu, Tentu kita berusaha, Kita ngasih effort. Kita semua berpolitik. Nah dalam konteks bangsa dan negara, Ya, Model berpolitiknya otomatis, Kayak begini. Di negara kita pakai sistem demokrasi. Jadi bahkan bangun tidur sekalipun, Saat kita buka mati, Itu berpolitik? Kita mau ngapain? Kita punya tujuan dan goal apa? Targetnya. Kan tadi destination? Goal target. Nah justru ketika anak muda sekarang, Gak berani netapin, Kira-kira 2045 kita pengen ngeliat, Kondisi kayak gimana ya? Kira-kira 10 tahun ke depan, Kondisi generasi kita kayak gimana ya? Isu lingkungan gimana ya? Kemerataan pendidikan gimana ya? Siapa aja yang akan mendapat akses kesehatan ya? Jangan salahkan ketika, Kita yang akan terus, Kita yang akan terus menjadi ombaknya, Bukan kita yang memainkan ombak. Sedangkan jelas wave-nya ada di negara kita sekarang. Itu mau gak mau, Mau lihat dari World Economic Forum Annual Report-nya, Mau dilihat dari banyak yang sudah melakukan penelitian, Ya Indonesia sekarang menjadi salah satu negara yang mendapat atensi banyak pihak, Karena banyak ya pertimbangannya. Tapi at the end of the day, Jangan sampai kuantitas yang kita miliki, Kestrategisan geopolitik ekonomi kita, Hanya berakhir hitam di atas putih, Tanpa upaya kita anak muda melayakan dan menyiapkan diri. Itu dia, Kan kita gak cuma ngerong-rong gantian dong, Sekarang bagian gue nih, Kita kan gak begitu juga. Ya harus tunjukkan dulu, Lo layak gak? Nah itu dia. Lo siap gak? Untuk dapat kesempatannya kan gitu. Betul, betul, betul. Dan itu harus kita persiapkan, Karena kan bonus demografi ini kan serem ya kaya. Maksudnya 20 tahun lagi, 100 tahun Indonesia merdeka di 2045, Akan menjadi titik emas atau sebaliknya. Jangan-jangan tanda keemasannya ini gak kita lihat hari ini. Nah loh, Ibaratnya kalau cita-cita founding fathersnya adalah kesana, Kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia, Sebetulnya ini kan kita udah di titik 70-78 tahun ya, Sebetulnya kita mendekati, Atau justru menjauhi, Sebetulnya kita bisa lakukan refleksi sih anak muda. Tapi, Tapi, Setelah di pikir ada banyak hal yang perlu kita apresiasi, Intinya mah yang baik kita apresiasi, Yang kurang baik kita anak muda, Mari berbenah, Mari membenahi, Mari menyiapkan diri, Mari ambil bagian. Improve, inisiatif, dan lain sebagainya. Tapi 2024, Kira-kira kondisinya gimana nih Kak? Gimana itu? Kalau pandangan Kak Sherly dan Avita, Kan 2019 kemarin agak mengerikan gitu ya Kak ya. Mengerikannya kenapa? Dua, Konflik horizontal di masyarakat, Kemudian, Dua pasang calon yang, Ya itu kan head to head gitu ya, Jadi benturannya luar biasa, Sehingga kita di anak muda nih dipertontonkan, Uh ternyata, Menyeramkan ya politik ya kan. Nah 2024, Kira-kira prediksi Kak Sherly itu bakal gimana situasinya? Satu hal yang pasti, Sultan, Setidaknya saat ini Sherly pegang ya, Sherly dan tim pegang, Bahwa semakin anak muda, Semakin banyak anak muda yang berani speak up, Di jaman sekarang, Di ya, Sebutlah misalnya kita, Satu tahun lagi gitu, Pesta demokrasi, Lima tahun sekali itu, Semakin banyak anak muda yang berani speak up, Dan itu adalah, Salah satu, Sign atau tanda, Yang bagi kita ya, Karena kan, Kalau dalam bukunya, Tanda-tanda, Demokrasi itu mundur, Kita juga bisa lihat, Ada empat tandanya gitu, Hal demokrasi daya, Iya, Tapi, Ngelihat dari sudut pandang kita anak muda, Semakin banyak muncul anak muda yang berani speak up, Yang berani menyampaikan, Sesuatu yang, Mungkin bagi sebagian orang tabu mengatakannya, Karena hanya butuh pemantik-pemantik kebaikan, Hanya butuh pemantik-pemantik mereka yang berani, Pemantik-pemantik berpikir kritis, Sebelum kemudian, Yang lainnya juga akan mengikuti, Dengan caranya masing-masing ya, Ada yang mungkin lewat media sosial, Ada yang mungkin lewat, Silahkan, Social project, Tulisan di wilayahnya, Karena, Justru, Justru yang paling penting itu, Bukan tentang, Satu, Dua sosok, Menurut Charlie, Tapi nilai itu, Menjadi nilai kita bareng-bareng, Bahwa berani menyampaikan itu, Menjadi, Silahkan, Fokus kita di isu yang mana, Tapi kita berani, Logika akal sehat itu, Menjadi, Cara kita memegang, Terserah kita mau masuknya lewat jalur mana, Isu yang mau kita komentar yang mana, Tapi itu menjadi, Menjadi, Lilin-lilin yang membuat, Wah optimis nih, Sekalipun itu, Di hari ini cukup sulit ya, Cukup sulit itu dalam arti, Orang kan akhirnya, Banyak anak muda terbelenggu, Dengan rasa malu, Rasa takut, Dan rasa ragunya, Aduh takut salah deh, Aduh, Nanti kalau nanti dihujat, Gimana nih, Di komen nanti banyak head speech, Gimana nih, Menghancurkan tiga rasa itu, Gimana, Danzle Washington pernah bilang gini, Without commitment, We never start, Without consistency, We never finish, Tanpa commitment, Kita gak akan pernah memulai, Tanpa konsisten, Kita gak akan pernah selesai, Jadi, Kadang-kadang yang kita butuhkan, Adalah konsisten dan bertahan, Komitmen dan konsisten, Dan otomatis, Untuk bertahan ini, Sendiri, Sendiri pasti sulit ya kan, Susah, Untuk itu, Kolaborasi, Saling menguatkan, Kita tahu bahwa, Tetap ada kok, Ternyata dia tetap berdiri, Di tengah, Kita tahu dia sekarang terbelunggu, Kita tahu dia kesulitan, Dalam kawan-kawan yang menjauhi, Ekonomi juga melilit, Dan seterusnya, Ini masalah anak muda, Tapi dia tetap bertahan, Itu aja sebetulnya adalah, Cara kita sesama anak muda, Untuk mempertahankan, Harapan itu tetap ada, Dan masih ada, Dengan berkolaborasi, Harapan tetap terjaga, Tentu, Mungkin yang megang adalah, Sultan sekarang, Tapi tahu bahwa, Oke, Value kita tetap dibawa sama Sultan, Atau mungkin, Saat Sultan, Oke, Kayaknya waktunya istirahat, Tapi obor itu dikasih lagi ke kawan, Yang punya value yang sama, Kolaborasi adalah, Skill seri A, Skill Sultan B, Kita saling sulam tambal, Yang mungkin sekarang, Sultan yang maju, Tapi ada masanya, Ketika Sultan yang harus, Masih istirahat, Dan itu dibawa oleh, Kawan yang lain, At the end of the day, Ketika kita tahu nih, Bergening kita ada di mana, Ini hanya tentang, Kita saling, Sulam tambal, Saling gandengan tangan, Selama tahu, Irisan tujuan dan visinya, Saat Sultan, Apalagi yang, Sebagai pemilik saham terbesar, Di 2024, Berkolaborasi, Menentukan isu, Menentukan kualitas, Bisa upgrade demokrasi kita, Nah dilalahnya adalah, Ketika, Jadi kan ada istilah begini, Tan, Bahwa cara terbaik, Untuk memecah, Kekuatan tadi kan, Kekuatan yang besar itu, Anak muda, Adalah, Bikin mereka saling nyerang, Satu sama lain, Adu domba, Iya kan, Jadi, Menurut saya, At the end of the day, Tantangan kita sekarang adalah, Bersatu, Akur satu sama lain, Akur bukan, Wah ada kawan kita yang ini, Terus kita cari-cari kesalahannya, Bukan itu, Itu mungkin salah satu penyakit lama, Di mana, Penyakit, Silo mentality, Atau crap mental itu yang, Aduh udah gak jaman deh sekarang ya, Udah jaman banget, Jadi yang itu yang harus kita putus, Bahwa sekarang waktunya kolaborasi, Sudah bukan lagi kompetisi yang, Wah dia mencapai disitu tuh, Dia kan gak pantas, Blah blah blah, Gimana nih cara menarik, Supaya dia ini, Itu tanda-tanda bahwa, Jangan-jangan dia cukup insecure, Oke, Dengan posisinya, Cukup insecure, Dengan mungkin skill, Capability yang dia punya, Justru yang udah di atas, Gak ada salahnya juga, Untuk merangkul, Karena kan pemenang itu, Bukan hanya bagi lawan, Tapi dengan kawan pun, Kawan dan lawan, Sama-sama segan dan menghormati, Nah itu dia, Bukan saling menginjak, Satu sama lain, Ini best one pengalaman kayaknya, Gak curhat dikit sebenarnya, Curhat dikit, Tapi tadi, Ada satu kalimat yang menarik juga, Bahwa pendidikan itu, Menjadi kunci menurut Pak Syarli, Menurut Pak Syarli ya, Kenapa? Tapi bukan pendidikan informal ya, Masih formal, Formal dan informal itu menjadi penting, Menurut Syarli pendidikan itu adalah, Tentang mindset, Cara berpikir, Kalau yang kita kejar dari SD, SMP, SMA itu, Hanya hitam di atas putih, Itu, Itu sepele banget, Sekarang juga bisa dibeli, Empat tahun kita kuliah, Yang kita kejar cuma selembar ijazah, Men, Udah ketinggalan banget, Dan masa depannya itu, Kadang-kadang juga gak terlalu relevan, Gak ditentukan, Based on itu, Mungkin kita, Bangga nih dipindah toganya, Dilepas alma maternya, Terus kita berfoto, Berapa lama coba rasa bangga itu, Akan ada di diri kita, Tiga bulan lagi, Eh lo kerenya dimana, Eh lo sekarang karyanya apa, Eh lo sekarang, Udah mulai tuh, Mulai luntur rasa bangganya, Mulai stress tuh, Mulai stress kan, Water life crisis udah mulai tuh, Artinya, Sebetulnya makna pendidikan itu adalah, Menurut Sherly ya, Proses terbentuknya mindset, Dan kemampuan kita untuk, Berfikir secara sistematis, Dalam menyelesaikan masalah, Dan itu sebetulnya, Menurut Sherly, Itu yang sebenarnya dilatih, Coba misalnya nih, Kita kuliah nih, Ujung-ujungnya kita, Entah itu karya, Hasil akhir, Tugas akhir misalnya, Sesuai bidang masing-masing ya, Skripsi, Ada masalah, Fatah belakang, Blah-blah-blah, Solusi, Kan gitu kan, Rekomendasi, Mana dasarnya, Artinya kita diminta, Untuk berpikir sistematis, Harapannya, Yang kita pelajari, It's not the bad, Itu bukan tentang kita sendiri, It's beyond ourself, Karya-karya kita, Jadi, Egois banget, Ketika mereka yang sudah, Menurut Sherly, Sudah mendapat pendidikan, Formal misalnya, Tapi hanya berpikir tentang, Gue dapat apa nanti, Kalau gue ikut, Ya terus, Bagian gue, Yes, Itu menurut Sherly, Egois, Karena gak semua orang, Dapat kesempatan itu, Berpendidikan bisa dari mana aja, Ada formal, Ada informal, Tapi kalau formal, Salah satu yang membuatnya jadi, Bergening position yang lebih, Adalah yang dibentuk, Mindset, Mindset dan, Sistematika berpikirnya, Harusnya menyelesaikan masalah, Itu lebih, Sistematis, Ada banyak orang, Yang lama sekolahnya, Mindsetnya gak terbentuk, Ada mungkin, Yang lulusan SD, SMP, Atau bahkan, Gak kuliah, Tapi mindsetnya terbentuk, Mana yang lebih baik, Sebelum, Dapat pertanyaan, Saya tanya duluan lah, Jadi, Based on, Pengertian pendidikan yang, Serliakini tadi, Maka, Mau cepat, Mau lambat, Pertanyaannya adalah, So what's next? Jadi, Ya terserah, Ada orang yang mungkin, Punya alasan tertentu, Oke, Gue harus lulus, Tiga setengah tahun, Empat tahun, Mungkin, Ya kemampuan dana, Atau, Mungkin ada alasan tertentu, Oke, Ada survive, Reasonnya sendiri lah ya, Oke, Gak bisa nih, Ini kuliah sambil kerja nih, Atau kuliah sambil ada tanggung-tanggungan tertentu, Ada konsen tertentu, Sehingga ada yang, Empat tahun, Lima tahun, That's totally oke, Tapi setelah lulus, So what's next? Selanjutnya apa? Itu dia yang paling penting ya, Karena kan, Better education tuh sekarang, Jadi pembicaraan, Generasi kita nih Kak, Itu menjadi hal yang sangat penting, Tapi yang menjadi tantangan adalah, Ada stigma, Dimana, Aduh perempuan mah ngapain sih, Sekolah tinggi-tinggi, Atau juga ujung-ujungnya nanti, Ngikut ke suami, Itu ngelawan paradigma itu gimana Kak? Pasti gak setuju dong, Perempuan ya? Ya, Ini kan menjadi, Satu isu juga gitu, Ini menarik, Karena ditanya dari sudut para perempuan, Pasti, Dan kepada perempuan, Saya ada pengen bilang kayak gini, Mungkin, Ada satu norma, Atau cara, Hidup, Cara, Apa, Stigma lebih tepatnya, Stigma-stigma yang, Masih dipertahankan, Yang saya pribadi, Itu gak setuju, Dengan itu, Karena pada akhirnya, Laki-laki perempuan itu, Punya hak yang sama kok, Untuk mendapatkan, Tadi, Pendidikan, Nah, Teruntuk perempuan sendiri, Pendidikan yang baik itu, Justru akan menolong, Dia nanti untuk mendidik anak-anaknya, Untuk, Madrasatul Ula ya, Boleh, Silahkan, Kalau mau ditarik ke situ, Artinya, Posisi perempuan ini, Gini, Ada posisi laki-laki, Yang gak bisa digantikan perempuan, Ada posisi perempuan, Yang gak bisa digantikan laki-laki, Perempuan yang berpendidikan, Maksudnya, Berpendidikan ini bukan, Wah, S1, S2, S3, Bukan, Tapi ininya tadi, Oke, Mindset, Mindsetnya, Arti, Dengan kita punya frekuensi, Yang sama tentang pendidikan, Dan salah satu membentuknya adalah di situ tadi, Oke, Maka, Better Education bisa jadi, Bisa jadi ya, Akan membantu generasi selanjutnya, Untuk mendapatkan, A better quality of character, Bisa jadi, Karena si perempuannya, Si ibunya nih, Tahu, Dan belajar, Bahwa, Oh ternyata, Begini ya, Ada aha moment, Ada aha point, Yang mungkin ini terjadi di jaman saya dulu, Tapi saya gak mau anak saya terjadi kayak begini, Oke, Ada pemutus masalah, Di situ karena ibu yang cerdas, Itu untuk tingkat keluarga ya, Oke, Belum lagi untuk tingkat sosial, Artinya, Perempuan ini juga punya porsi kok, Di tingkat sosial, Bener gak? Banget, Di Indonesia sendiri 30%, Sebutlah kalau misalnya politik sendiri, Memberikan ruang, Hadirnya perempuan-perempuan yang, Mampu merepresentasikan, Bukan hanya sekedar, Sebutlah, Keputusannya based on feeling, Tapi juga mampu, Membalance itu dengan logika, Menunjukkan bahwa, Dan tingkat toleransi, Dalam keberagaman itu, Saya pikir menunjukkan, A better quality of character juga, Karena, Saya pribadi punya hipotesis, Setidaknya sampai sekarang ya, Masih jadi hipotesis, Bahwa, Pendidikan yang baik, Itu akan equivalent, Dengan, Tingkat keterbukaan, Dan toleransi kita, Dalam kehidupan sosial, Jadi kalau sedikit-sedikit, Wah lu salah, Gue yang benar, Wah lu gak akan dapat, Gue yang dapat, Artinya cepat sekali menjudge, Menghakimi, Penghakiman, Ini jangan-jangan, Bukan salah benar, Tapi jangan-jangan, Memang pengetahuannya, Masih sebatas itu, Adalah tugas dan tanggung jawab, Kita untuk, Kalau bisa ngasih kesempatan, Ngasih kesempatan, Untuk membuka, Kalau bisa, Ngasih influence, Ya influence, Ya setidaknya, Agar ember itu mengalir lah, Gak stuck di tempat begitu, Jadi artinya, Justru semakin punya ilmu tinggi, Jangan jadi kayak orang yang paling, Mengetahui segala hal ya, Harusnya demikian, Harusnya menurut Sherly, Harusnya seperti itu, Berarti, Itu yang, Yang dipegang Kak Sherly, Value itu yang kemudian, Tertuang dalam konten, Dalam, Apa, Segala macam aktivitas, Di media sosial, Itu yang dipegang tuh Kak Sherly, Salah satunya, Mindset, Membentuk banyak generasi muda ini, Untuk membentuk, Mindset tadi ya, Semoga ya, Semoga, Kan kita mah berharap boleh, Tapi awal mulanya, Kan 2019 saat itu Sherly mulai, Saat pulang ke Indonesia, Dari Australia, Dari Australia, Itu awal mulanya dari situ, Kalau ditanya concern Sherly apa, Yang gak jauh-jauh dari pendidikan, Anak muda, Social impact, Dan, Sherly ini kan, Bukan siapa-siapa ya, Maksudnya kalau Sultan ini, Memang latar belakangnya adalah, Ketua BEM, Dan segala macam gitu, Kalau Sherly ini kan, Bukan siapa-siapa, Yang Sherly juga, Bukan anak siapa-siapa, Bukan itu juga, Ketua BEM itu, Cuma paling sebentar juga, Sama juga, Bukan siapa-siapa juga, Itu sejarah yang gak bisa dihapus, Oke, 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 Yang Sherly punya, Sebagai anak muda adalah, Sosial media, Teman-teman, Dengan pemikirannya, Dengan potensi mereka juga, Di bidang mereka, Akhirnya memulailah, Dari sana, Karena partikel terkecil perubahan itu, Itu menurut saya dari mindset, That start, From the mindset itself, Dan itu komitmen, Dan konsisten dilakukan, Sampai saat ini, Itu kunci sih, Di dalam konteks apapun, Bukan cuma, Bukan cuma sosial media doang, Terakhir Kak Sherly, Ini kita mau masuk, Masuk banyak hal lah, Pilpres lah, Segala macam, Kayaknya memang anak muda ini, Butuh formula, Apa ya, Semacam, Bukan motivasi sih, Tapi, Ada pesan yang egaliter, Sesama kita, Sesama anak muda, Sesama generasi bangsa, Yang mungkin sedang, Berjuang di luar sana, Yang gak peduli, Soal urusan bangsa, Soal negara, Soal macam-macam, Yang dihadapi, Pertarungan kehidupan sehari-hari, Tapi paling tidak, Kita bisa memberikan, Pesan bagi mereka, Pesan yang setara, Bahwa, Menyerah bukan pilihan, Dan tetap harus, Bisa berjuang, Punya value, Punya komitmen, Dan punya konsistensi, Silahkan, Wah, Berat sekali ini, Silahkan Kak Sherly, Masa depan itu gak pasti, Kita bicara misalnya, Tadi tuh, Beberapa poin yang Sultan sampaikan, Masa depan itu gak pasti, Apalagi kita anak muda, Rasanya, Memang anak muda, Sering disebut sebagai, Bicara masa depan, Sama dengan kita bicara anak muda, Karena anak muda menawarkan masa depan, Tapi tetap aja, The future is unpredictable, Masa depan itu gak pasti, Tugas kita manusia adalah, Berusaha, Berdoa, Semaksimal kita, Selebihnya tetap kita serahkan, Sama sutradara, Tapi kalau ada pertanyaan, Bagaimana memprediksi masa depan, Otomatis, Create it now, Buat itu dari sekarang, Dan mari kita, Membiasakan yang benar, Bukan membenarkan yang biasa, Membiasakan yang benar, Bukan membenarkan yang biasa, Bukan membenarkan yang biasa, Biasa mungkin, Ya diket-dikit lah, Lebihin lah, Anggaran, Tapi bukan begitu, Jadi dalam konteks kita, Yang mungkin latar belakangnya beda-beda, Dengan skala yang, Positioning juga beda-beda, Dengan berpegang pada itu, Saya pikir, Cepat atau lambat, Kita akan ketemu dengan orang-orang, Yang punya value yang sama, Nah kalau kayak gini, Cara berpikirnya, Kita optimis bicara 10 tahun ke depan, Yang lain, Misalnya, A, B, C, D, Sampai Z, Kita mungkin dari arah, Dan starting point yang berbeda, It's not about starting point, It's about finishing point, Ini tentang, Ketemu gak nih, Finishing pointnya, Cara, metode, Garis juang, Silahkan, Masih-masih, Silahkan, Tapi dah satu persimpangan yang sama, Disitulah titik temu kita, Membiasakan yang benar, Bukan membenarkan yang biasa, Terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Terima kasih banyak kesemu, Thank you, Soltan, Terima kasih,